Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini diperkirakan berpeluang melemah karena perubahan ekspektasi pasar mengenai kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat. Analis Narmas Futur Ariston Chandra menjelaskan data-data ekonomi Amerika Serikat terbaru dirilis membaik seperti data produksi industri, data klaim tujuan pengangguran, data indeks manufaktur di area Philadelphia, dan data penjualan retail pun masih menunjukkan pertumbuhan. Membaiknya data ekonomi Amerika Serikat bisa mendorong kenaikan inflasi Amerika Serikat ke depan di mana saat ini pun tingkat inflasi Amerika Serikat masih jauh dari target 2%. Sebagian pasar mulai berekspektasi bahwa the Fed kemungkinan masih akan menaikan suku bunga acuanya dan tidak menahannya. Tapi di sisi lain, sentimen pasar terhadap aset berisiko cukup positif hari ini. Indeks saham Asia terlihat bergerak naik. Ini mungkin bisa menahan pelemahan rupiah. Potensi pelemahan rupiah hari ini ke arah Rp14.900 hingga Rp14.950 per dolar Amerika Serikat dengan potensi support di kisaran Rp14.800 per dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih akan tertekan ke arah Rp1.950 per proyons. Sedangkan harga emas antam pagi ini anjlok Rp10.000 per gram. Pasar melihat peluang kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat di bulan Juni meningkat karena data-data ekonomi Amerika Serikat yang diri sebelakangan terlihat membaik yang bisa menonggerak inflasi. Malam ini, pasar menunggu komentar dari tiga petinggi Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Presiden Bank Sentral Amerika Serikat wilayah New York, John Williams, anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Michelle Bowman, dan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Jerome Powell dalam suatu acara mengenai kondisi ekonomi dan kebijakan moneter Amerika Serikat. Secara teknikal, harga emas spot berpotensi melemah ke arah Rp1.940 per dolar dengan potensi resisten di kisaran Rp1.975 per troy ongs. Sementara itu, dari dalam negeri, harga emas logam mulia antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 7 lebih 58 waktu Indonesia Barat ditransaksikan turun Rp10.000 per gram ke level Rp1.045.000 per gram.